melihat apa yang disampaikan oleh Gibran dalam berbagai kesempatan saya tidak yakin bahwa dia adalah pemimpin yang mampu ya mengatasi berbagai macam persoalan berat bahasa kita menurut saya itu baik sekali alternative people's tribunal paling dekat itu adalah peradilan rakyat karena itu paling bisa dilakukan dan sangat elegan meminta dengan keras, memaksa dengan keras menyadarkan atau secara etika mengendurkan dirilah gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih saya memperkenalkan kepada netizen beliau ini adalah Profesor Dr. Sulis Tiawati Irianto MA beliau adalah Guru Besar Antropolog Hukum dari Universitas Indonesia selamat datang, Prof Sulis selamat datang, Bang Abraham sehat Prof Sulis? saya lihat sudah berseri-seri nih wajahnya Prof Sulis setelah kemarin melakukan pernyataan sikap ya Prof ya yang terakhir kemarin mengumpulkan apa itu Akademisi Sejabo de Tabek apa yang menurut Prof Sulis lihat sehingga terpanggil nih para guru-guru besar, para akademisi apakah memang negara kita ini sudah segawat apa ya Prof ya kayak sudah di tepi jurang kira-kira seperti itu Prof ya ya betul sepertinya ya apa yang paling problem kalau Prof lihat selain kecurangan kan kecurangan ini yang membuat kita terpanggil semua untuk mengkritisi, menggugat dan lain sebagainya ada hal lain lagi selain itu Prof? ya jadi itu sepertinya teman-teman mendapatkan kesadaran yang terlambat ya kami kan dari awal itu sangat terpukau dengan kesederhanaan dari pemimpin negara gitu ya jujur jujur sangat sederhana turun di gorong-gorong turun, nah itu membuat kita jatuh cinta ya oh jadi Prof, Prof, jatuh cinta, nyarang-nyarang golong-gorong iya iya terus sudah gitu kalau saya melihatnya waktu itu ada hukuman mati terhadap dua batch kasus narkoba saya kan boleh dibilang human rights defender lah ya waktu itu saya masih ah udah deh maafkan tapi udahlah tutup mata terus sudah gitu revisi undang-undang KPK undang-undang KPK itu kita udah mulai marah banget gitu ya kami kan turun ke jalan banyak banget tuh pakai jaket-jaket kuning ada biru dari ITB, dari UNJ dan lain-lain tetap gak didengar gak didengar dan kami merasa udahlah gak berdaya gitu ya dan kemudian ketumpuk sama macem-macem pekerjaan gitu nah beberapa tahun terakhir ini terus kok ada undang-undang cita kerja ada undang-undang minerba gitu ya dan terakhir yang kayak puncaknya tuh adalah putusan makam konstitusi nah pada waktu itu dibacakan saya diajak sama teman-teman masyarakat sipil berbagai organisasi pergi ke kedai kopi Juanda kami udah siapin pernyataan sikap meskipun kita ragu-ragu karena kan dari pagi sampai malam tuh kan ini ya putusannya menolak-menolak-menolak ya terus pas siang gitu menerima langsung kami bacain itu kita ditipu awal-awal ya iya menolak-menolak ini menerima iya jadi bahwa apa yang terjadi ini sudah gak bisa diterima akal sehat ya gak bisa ini pelanggaran etika moralnya luar biasa ya betul belum lagi kalau kita lihat kecurangan ya Prof ya kecurangan pemilu ini kan dipertontonkan secara kasak mata artinya apa bahwa walaupun orang tidak terlalu pintar dia pasti bisa mengetahui bahwa ini curang gak perlu menganalisa lebih jauh ya kan kira-kira seperti begitu kecurangannya kira-kira seperti itu sehingga ada keprihantinan yang mendalam dari teman-teman akademisi sehingga melakukan yang namanya gerakan moral ini kan gerakan moral ya Prof Solis betul kami juga dituduh oleh netizen sebagai partisan bela partai ini partai itu atau ada juga yang bilang kami dibayar gitu tapi itu sangat menyakiti kami oke jadi yang menyakitkan ini karena ketika kita melakukan kritik tajam ya kepada pemerintah justru kita dihajar bahwa partisan menerima duit dan lain sebagainya ya padahal bahkan residu politik iya dia jadi kalau menurut Prof Solis apa makna ketika dia mengatakan itu residu politik mereka tidak paham oke bagaimana konstitusi mengatakannya bagaimana pendiri bangsa the founding fathers mothers kita mendirikan Indonesia dengan gagasan yang begitu visioner oke gak bisa dipisahkan antara konstitusi Pancasila konstitusi demokrasi HAM itu kan ya negara hukum oke itu mereka kurang paham mungkin mereka membaca tapi kurang paham gitu kalau Prof Solis melihat apa sih yang paling parah yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini sehingga Prof Solis melihat bahwa ini gak bisa diterima kita harus turun melakukan gerakan moral apa kira-kira nah kemarin di seruan Salemba yang pertama itu analisis kami adalah yang termaktub dalam konstitusi presiden adalah kepala negara kepala pemerintahan artinya dia harus berdiri di atas semua golongan semua golongan ya tetapi kan yang terjadi gak gitu yang terjadi hanya berdiri di kosong dua iya gitu kan dan itu dampaknya jadi luas gitu apakah praktek nepotisme yang dilakukan rejim Jokowi ini ya politik keluarga yang orang istilahkan politik dinasti politik dinasti nanti gak membumi nih orang jadi gak marah dengan persiwini jadi saya ingin mengatakan ini politik keluarga jadi apakah dengan melakukan yang namanya politik keluarga atau nepotisme ini yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini akan merusak demokrasi kita merusak demokrasi dan merusak cara-cara berfikir bangsa kita secara keseluruhan terutama yang saya khawatirkan adalah anak muda jadi saya melihatnya gini Bang Abraham mereka itu berbeda dengan 98 yang 25 tahun lah dulu banyak teman-teman juga turun ke jalan gak mau lagi itu terjadi mereka kan melakukan penyerangan secara fisik ya ada banyak orang meninggal dan lain memperkosa kelompok perempuan sehingga kita punya komnas perempuan yang sekarang itu yang mereka lakukan adalah kekerasan buddha ya kekerasan simbolik jadi mereka menyerang kesadaran mereka menyerang nilai-nilai norma-norma tentang baik, buruk, pantas, tidak pantas adil, tidak adil sehingga mereka berhasil melakukan ini semua bagaimana cara kerjanya jadi cara kerjanya kekerasan simbolik kekerasan budaya atau indirect violence ini adalah melalui bahasa representasi simbol-simbol termasuk juga menyalahgunakan ilmu pengetahuan ini dalam arti survei-survei politik dibuat oleh konsultan ya bukan oleh lembaga independen gitu kan nah lalu baliho-baliho itu cukup berpengaruh sih apalagi ditambah dengan bansos itu sangat berpengaruh jadi itu yang dilakukan ya sehingga dia melakukan apa itu degradasi ya proses degradasi moral ya karena yang diserang nilai ya yang diserang nilai norma etika dan celakanya banyak orang suka rela mengalami kekerasan budaya itu oke tidak mempertanyakan kenapa dia bisa suka rela apa masalahnya kira-kira saya melihatnya sementara ya adalah banyak orang-orang generasi muda yang buta sejarah buta sejarah mereka gak tahu 98 terjadi apa apalagi yang kesana-sananya tuh waktu kita memperjuangkan kemerdekaan karena memang pelajaran sejarah kita itu kurang separoh menurut saya jadi banyak sekali bicara soal sejarah kolonial tapi gak bicara soal sejarah pergerakan masyarakat atau civil society movement jadi menurut prop sulis bahwa apa yang dilakukan rejim sekarang ini adalah sesuatu yang sama sekali melanggar kaedah-kaedah moral dan kaedah-kaedah nilai ya iya seperti yang kita lihat lebih burung gak ini daripada rejim order baru saya gak tahu ya order baru juga punya sejarahnya sendiri yang sangat kelam kalau kita lihat film senyap jagal exile gitu kan ya yang sekarang apa mungkin kalau karena kita belajar hukum ya lebih buruk dalam arti mereka menggunakan politisasi judis ya segala macam hukum mereka buat mereka ubah mereka rumuskan untuk bisa melegalisasi tindakan-tindakan itu yang terjadi sekarang ya iya kita sebagai orang hukuman lihatnya gitu kan berarti ini bedanya dengan yang rejim order baru ya ini lebih canggih lagi menurut saya lebih canggih modusnya ya karena hukum dikelola sedemikian rupa sehingga semua tindakannya itu seolah-olah tidak melanggar hukum terjestifikasi termasuk peristiwa di MK seperti gitu betul betul oke kalau kita melihat peristiwa MK ini cuma bagian dari rentetan desain kecurangan Pilpres dan pemilu ini dan belum lagi kita bicara tentang kecurangan-kecurangan lainnya jadi kecurangan ini kan masif banget ya Prof. Sulis ya dan luar biasa gak bisa kita terima secara akal sehat bahwa ini bisa dilakukan ternyata memang bisa dilakukan apakah Prof. Sulis melihat bahwa kecurangan yang terjadi sekarang ini kalau kita bicara dalam konteks pemilu dan Pilpres ini memang sengaja didesain sejak dari awal pastinya kalau gak ada desain gak akan sebegitu masifnya oke menurut kita ya melihat jadi itu udah dipersiapkan dari sejak dibuatnya macem-macem rumusan undang-undang yang tanpa partisipasi publik yang memadai kemudian dibuatnya dengan tergesa-gesa gitu kan itu pasti desain kan termasuk ketika MK meloloskan Gibran ya itu kita melihat dengan terang beneran oke itu ada konflik kepentingannya besar ya seorang paman menjadi ketua MK dan yang diputuskan adalah perkara yang ada hubungannya dengan keluarga kan jadi itu telanjang ya bahwa disitu ada masalah besar ya Prof. Sulis kalau Prof. Sulis melihat bahwa ketika peristiwa MK itu terjadi ya kan ini titik awalnya sebenarnya kalau Tempo itu kan mengistilahkan anak haram konstitusi nih Gibran apa yang menurut Prof. Sulis bisa katakan bahwa ini memang kita harus lawan peristiwa misalnya kalau kita lihat dalam konteks di MK bahwa ini gak bisa dibenarkan karena ini melanggar nilai-nilai yang sangat fundamental kira-kira apa yang Prof. Sulis melihat yang paling urgent sih disitu ya kita kan disini menjadi tidak berdaya ketika secara paradigmatik legal positivism mengatakan bahwa putusannya final and binding ya tapi saya itu belajar social legal studies belajar hukum dan masyarakat legitimasi publik itu tidak sama dengan legalisasi dalam hukum ya kita sudah melihat MK-MK mengatakan ada pelanggaran etika berat di dalam prosedural formal di dalam substansi tetapi pertanyaannya adalah tidak bisa diruntuhkan gitu itu berarti ada persoalan apa paradigmatik yang cukup besar kalau di saya sedikit membaca di filsafat ya waktu itu saya membaca disertasi di STF di Arkara ya sebenarnya kalau ada putusan atau ada hukum yang melanggar etika bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM itu harusnya bisa diruntuhkan tetapi diruntuhkannya itu tidak otomatis melainkan harus ke pengadilan sekarang persoalannya yang melakukan kesalahan itu adalah pengadilan sendiri jadi sangat rumit sangat rumit disitu harusnya ada terobosan terobosan hukum yang mengakomodasi suara-suara rakyat yang begitu menggema ya diruntuhkan harusnya oke oke jadi delegitimas ya saya berpendapat gitu ya mungkin saya disalahkan oleh orang HTN oke saya sudah paham nih jalan pikirannya Prof. Sulis berarti begini Prof. Sulis ini banyak mengkaji hal-hal yang sifatnya sosiologis ya sosiologi hukum filsafat hukum jadi itu kan kalau kita lihat bahwa tadi yang Prof. Sulis katakan bahwa ada hal yang tidak bisa diterima misalnya ada proses yang sebenarnya melanggar etika melanggar norma juga sebenarnya melanggar kaida ya kan gitu ya dan dinyatakan oleh MKMK ketika dinyatakan oleh MKMK itu menjadi sebuah produk hukum kan itu jelas ya nggak bisa di challenge lagi tapi kok tetap hal ini tidak bisa meruntuhkan legitimasinya ya bahwa produk hukum yang dihasilkan dari sebuah proses hukum yang melanggar kaida kaida hukum dan norma norma hukum maka apapun hasilnya itu menjadi tidak legitimate jadi kalau kita merujuk teori itu maka sebenarnya putusan MK yang menggolkan Gibran itu kan sebenarnya nggak legitimate tapi yang nyatanya tadi Prof. Sulis bilang jadi problem kok cara untuk menggugurkan dia harus lewat proses hukum lagi harusnya kan nggak begitu harusnya kan dengan sendirinya dia gugur kan tidak legitimate jadi artinya apa pencalonan Gibran kan harusnya tidak legitimate batalim hukum kamu dahulu tidak hukum kita oke Prof. Sulis ini kan ada persoalan besar disitu tadi kita coba bicara tentang teori oleh karena itu menurut saya apakah ini yang menjadikan kegelisahan kaum intelektual teman-teman Prof. Sulis guru-guru besar sehingga melihat ini kita nggak bisa biarkan nih keluar kandang nih Prof. Sulis semua dengan teman-temannya untuk memprotes artinya kan membenarkan kembali hal yang sudah salah kalau membenarkan hal yang sudah salah misalnya kan kita menganggap pemilu ini curang berarti harus ada koreksi kita tidak mau menerima saya mau tanya Prof. Sulis terima nggak ini nanti hasil pilpres dan pemilu ini kalau nyata-nyata Prof. Sulis sudah tahu bahwa ini curang kan nggak bisa kita terima kan kita pasti tolak tapi kita pasti udah kalah duluan kan tadi dengan paradigma hukum yang begitu modelnya tapi kan masih ada tersedia ini Prof. Sulis masih ada tersedia front ada front misalnya NK ada front hak angket ada front yang Prof. Sulis mulai gagas gerakan moral gerakan rakyat itu juga satu front jadi masih ada tiga front tersisa untuk meluruskan mengembalikan semua kecurangan kalau misalnya katakanlah front NK gagal karena mereka kan menguasai front hak angket juga agak susah diprediksi apakah satu-satunya jalan kalau menurut Prof. Sulis yang tersisa adalah front gerakan gerakan sosial gerakan sosial atau orang biasa istilahkan people power reformasi bahkan revolusi apa yang ini akan kita lakukan Prof. Sulis ini saya sebagai akademisi tidak akan punya otoritas untuk bicara atau involve di dalam cara melalui MK atau melalui parlement jadi saya ada di gerakan moral gerakan sosial apa yang kami rasakan tuh yang tidak ada pilihan lain untuk ikut terlibat adalah karena memang kami itu kan bertugas untuk Bang Abraham juga pernah jadi dosen ya untuk mendidik anak-anak muda memiliki karakter yang baik supaya bangsa kita bisa berlanjut nah apa itu karakter yang baik melatih mereka untuk berpikir kritikal skeptikal terhadap berbagai persoalan tidak menerima begitu saja berbagai macam keahlian dalam berbagai bidang mengatakan kita sedang dalam kondisi buruk ribuan kasus konflik agraria yang gak pernah bisa diselesaikan jadi semua itu berakumulasi dan kita berharap pada waktu itu 10 tahun yang lalu ini semua akan diberesin oleh Jokowi ternyata enggak jadi banyak hal banyak hal lagi nah jadi tuh para ilmuwan tuh menyadari ini semua karena melihat persoalan-persoalan oke jadi bukan sekedar melihat satu persoalan aja tentang kecororan tapi sudah melakukan penilaian banyak hal-hal yang sebenarnya sudah dilanggar oleh rejim Jokowi seperti gitu Prof. Sulis dan itu gak bisa lagi dimaafkan menurut Prof. Sulis ya kebijakan yang salah yang dampaknya luas banget kita sih gampang aja oke oke maafin tapi kan mereka yang terdampak oke bagaimana memulihkan mereka oke kalau begitu menurut Prof. Sulis berarti kalau sudah tidak bisa ditolerin saya pakai istilah kata tidak bisa ditolerin rejim ini berarti memang harus dimaksudkan dong itu kira-kira seperti gitu ya saya saya tidak berani mengatakan secara politik begitu ya tetapi apa harus sikap kemarin saya lihat sepertinya UGM bilang begitu kami bilangnya DPR harus bekerja menjalankan fungsi-fungsi yang selama ini mereka abaikan mendengarkan suara rakyat artinya besar sekali harapan rakyat mereka melakukan investigasi terhadap berbagai macam kecurangan kecurangan dan juga pelanggaran-pelanggaran yang lain di luar pemilu ya itu harus secara terang-beneran dibukakan kepada masyarakat dan berharap bahwa investigasi itu akan melahirkan putusan-putusan yang adil nanti akan dibawa KMK segala kan ya kita proseduralnya sangat kita harapkan tentunya oke berarti kemarin ini teman-teman akademisi si Jabrotabek tetap mendorong supaya angket ini bisa dilaksanakan ya ya kami mendukung mendukung artinya bukan hanya mendukung ya meminta dengan keras oke memaksa memaksa dengan keras karena mereka juga ikut terlibat di dalam melahirkan berbagai macam produk hukum yang merusak itu oke misalnya nih bu ini kan kita gak tahu nih apa yang terjadi di DPR ada tarik menare ada sandra menyandra kemudian yang terjadi gagal nih hak angket berarti kalau hak angket gagal berarti kita kesulitan untuk melakukan penyelidikan terhadap kecurangan pilpres dan pemilu padahal kan itu intinya hak angket itu kan hak penyelidikan untuk menyelidiki terjadinya kecurangan pilpres dan pemilu kalau ini gagal Prof Sulis apa yang akan kita lakukan itu artinya distrust publik sudah gak bisa dibendung ya kalau itu gagal ya ya saya mau cerita tentang apa yang sudah berkembang di kalangan akademisi aja ya oke jadi mereka merasa karena akademisi kan ya jadi itu mereka merasa mereka harus melakukan jalan-jalan yang panjang dan penuh kesabaran yaitu melakukan pendidikan politik yang interdisiplin kepada generasi muda terutama gitu ya supaya tidak terulang lagi ke depan sih gitu jadi yang soal politik itu biarlah jalan gitu ya tapi saya gak tahu juga kalau mahasiswa melakukan gerakan ya moral tentu saja kami tidak akan mengatakan itu sangatlah kan 98 saya juga ada di belakangnya mahasiswa ya itu silahkan banget gitu ya didorong ya didorong sangat didorong tetapi kalau kami sebagai apa ilmuwan itu juga punya opsi lain yaitu akan melakukan pendidikan publik yang terus menerus berjangka panjang bersusah payah supaya itu tidak terulang lagi kan persoalannya bukan bangsa ini bukan berhenti di pemilu tapi untuk jauh ke depan nah itu yang kami ingin ada perubahan yang menjadi tanggung jawab kami oke menarik Prof. Sulis kalau kita lihat teman-teman di UGM itu kemarin memanggil ya para akademi sini itu kan poin-poinnya itu agak menurut saya agak jelas dan tegas dimanding sama kami ya kenapa saya kata agak jelas dan tegas sampai ada istilah yang keluar menurut saya itu luar biasa pengadilan rakyat mungkin Prof. Sulis lihat kan bahwa kalau ini semua tidak gagal maka jangan salahkan kalau pengadilan rakyat nanti akan terbentuk dan akan mengadili kalau menurut Prof. Sulis nih Prof. Sulis ini kan antropolog hukum nih ini gejala apa ini Prof? ya itu ada banyak sumbatan yang gak bisa ditrobos ya menurut saya itu baik sekali Alternative People's Tribunal karena disitu kan sebetulnya ada semacam peradilan yang in absensia ya dan kemudian itu yang dicari adalah memang evidence karena kan korban-korbannya akan didengar kesaksian-kesaksian pengalaman realitasnya secara terbuka orang semua melihat gitu ya dan menurut saya itu jalan yang baik sekali dan biasa aja di luar negeri juga ilmuwan turun melakukan macam-macam hal termasuk People's Tribunal gitu tapi kan saya udah denger itu kan pakai istilah peradilan jadi hukumnya harus jelas gitu kan ya ada orang yang ngomong kayak gitu kan kita kan negara hukum halo emang kita masih negara hukum oke jadi menurut saya itu alternatif yang sangat baik dan memberikan edukasi kepada publik apa yang akan terjadi dalam peradilan rakyat itu saya gak tahu terjemahannya apa sih bahasa Indonesia karena soalnya orang hukum langsung bilang oh ada istilah peradilan gitu kan saya gak tahu apa ini apa terjemahannya supaya orang gak mengharuskan kita pakai jalur-jalur hukum itu loh oke jadi menurut saya begini Prof Sulis kan kita tadi sempat singgung di awal bahwa ini kan ada sistem yang tersedia yang bisa kita gunakan untuk melakukan koreksi terhadap kecurangan ini pertama misalnya ada MK kemudian ada angket tapi kalau misalnya sistem-sistem ini lagi dikuasai oleh rejim kekuasaan kan sulit mengharapkan bahwa ada putusan yang adil dari sistem-sistem yang sedang dikuasai oleh rejim kekuasaan oleh karena itu kalau sistem-sistem ini akan sulit kita harapkan hasilnya maka kita mencari sistem lain salah satu sistem yang lain menurut saya seperti yang ditawarkan oleh teman-teman UGM yaitu pengadilan rakyat atau juga misalnya people power seperti tadi yang disampaikan Prof Sulis reformasi revolusi apa ini kan cuma istilah ya apakah Prof Sulis melihat memang ini kalau semuanya buntu maka terjadilah revolusi mungkin pengadilan rakyat mungkin terjadi sangat terjadi dan saya kira itu paling dekat itu adalah peradilan rakyat karena itu paling bisa dilakukan paling bisa dilakukan dan sangat elegan 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 dan apa masyarakat bisa melihat secara terang beneran apa yang terjadi oke berarti kalau pengadilan rakyat seperti yang digagas oleh teman-teman UGM ini bisa direalisasikan karena semua sistem sudah buntu makanya ini akan membuka tabir kecurangan Pilpres kira-kira seperti itu dan sekarang juga kita lihat masyarakat internasional sudah bertanya ya sudah lama sebenarnya mereka bikin demokrasi for sale dan lain-lain ya sudah banyak dan saya pikir masa sih tekanan-tekanan itu tidak cukup kuat ya untuk menyadarkan menyadarkan atau secara etika mengundurkan diri lah gitu jadi ini benar kata-kata aja Prof Sulis mengundurkan diri berarti harapan dari teman-teman akademisi sebenarnya kalau masalah ini mau cepat selesai dan selesai dengan baik maka Pak Jokowi harus undur ya karena begitu terang-benderangnya berbagai persoalan ya bukan hanya soal pemilu saja tetapi secara holistik kita melihat banyak persoalan macam-macam dan pemilu ini adalah triggernya ya oh triggernya aja MK itu adalah suatu rekayasa hukum yang paling kelihatan di puncaknya dan saya pikir ya apalagi sebagai orang Jawa saya juga orang Jawa ya itu harusnya ada ini ya ada introspeksi besar kalau kita ingat Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan tahta untuk rakyat ya itu kan prinsip-prinsip Jawa ya dan juga kita tahu bahwa menurut arsip-arsip kuno tuh masyarakat itu punya cara demokrasinya sendiri-sendiri dari Sabang sampai Merauke dan itu semuanya udah terbuka masa sih itu tidak cukup membuat Bapak Jokowi itu punya alasan punya alasan untuk sebagai orang Jawa tuh rasa malu itu adalah prinsip yang utama loh oke jadi udah gak bicara hukum lagi nih iya iya paham oke kalau begitu menurut Prof. Sulis melihat kalau dari tinjauan antropolog hukumnya kenapa sampai detik ini semua perilaku-perilaku politik yang menurut kita ini ugal-ugalan ya dan berantakan yang dilakukan oleh rejim kekuasaan ini itu dipertontonkan atau dilakukan secara kasat mata dengan seenaknya tanpa takut kepada masyarakat untuk mengoreksi kira-kira ada apa Prof. Apakah karena rejim ini sudah menganggap semua elemen-elemen kekuasaan semua elemen-elemen yang mempengaruhi kekuasaan itu sudah dikuasai kira-kira bagaimana tuh Prof. Sulis kemarin itu saya meminta mahasiswa saya S2 nih setiap orang harus mencari tesis di luar negeri benchmarking kemana-mana untuk melihat itu tesisnya menarik jadi otokratisasi itu terjadi karena melemahnya gerakan masyarakat sipil jadi saya mau bilang mau kaitkan dengan bagaimana masyarakat sipil itu secara sukarela diperlakukan semacam itu dibuat bodoh dibuat miskin supaya bisa kalau pemilu dibeli dibeli suaranya gitu saya khawatir ini yang terjadi iya dan itu studinya di Indonesia saya khawatir itu yang terjadi di kita jadi rejim ini memang melakukan upaya-upaya pembodohan pemiskinan supaya ini semua bisa digunakan bisa dilakukan kooptasi ketika berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sangat politis kira-kira seperti itu berarti kalau begitu bisa terjauh ini kampus ini terlalu lama menikmati di kooptasi kira-kira seperti itu iya kira-kira seperti itu iya sih melihatnya begitu di Nina Bobo kan ya iya misalnya rektornya dijadikan komisaris itu termasuk salah satu cara mengkooptasi kira-kira seperti itu iya dan rektor itu guru-guru besarnya yang lain dijadikan komisaris dimana-mana sehingga di kooptasi menikmati akhirnya lupa melakukan koreksi kritikan kira-kira seperti itu iya dan yang dijadikan rektor karena 35% suaranya disetujui pemerintah kan karena pemerintah punya duduk di MWA punya suara 35% lalu desa-desa-biasa itu sangat sibuk dengan soal-soal administratif jadi setiap semester kan ah Bang Abram juga udah ngalamin ya disuruh ngisi borang-borang tuh yang sangat wah gitu ya habis waktu kita baca juga gak sempat di laboratorium juga teman-teman yang di science itu mengatakan kalau dia mau pelitian udah dananya terbatas dan harus administrasinya ribet iya iya biasaing ya untuk mengatasi itu ya hanya gelintir orang-orang yang bersuara-suara seperti kemarin itulah iya saya lihat gak terlalu banyak kemarin tapi luar biasa menurut saya luar biasa kenapa saya katakan luar biasa ini membuka mata orang lebar-lebar buat ternyata ada persoalan besar yang sedang terjadi di negeri ini karena kalau kampus tidak menyuarakan maka orang menganggap ini masih biasa-biasa nih tapi ketika kampus kemarin sudah mulai bersuara guru besar sudah mulai bersuara orang akhirnya sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi di negeri ini yang tidak biasanya dan itu harus menjadi perhatian kita semua oke Prof. Sulis kalau menurut Prof. Sulis ini kan sudah melihat di perjalanannya Pak Jokowi hampir 10 tahun apa yang paling fatal sih yang dilakukan Pak Jokowi ini sehingga kelihatannya kemarin itu sudah tidak bisa ditolerir sehingga kampus mulai keluar sudah mulai memberanikan diri mengkritik secara tajam diam-diam aja gitu lihat-lihat dulu tapi ini kan sudah keras kemarin kritikannya kira-kira apa yang membuat sehingga teman-teman akademisi akhirnya melakukan ini sebenarnya apa yang paling fatal kalau saya karena belajar hukum itu yang yang sangat menyedihkan dan sukar untuk diterima adalah bagaimana mereka mendefinisikan kekuasaan melakukan berbagai hal yang sebetulnya melanggar konstitusi melanggar banyak undang-undang itu menggunakan hukum untuk alat legitimasi itu yang yang sukar untuk diterima jadi itu persoalan terbesar ya buat orang-orang yang belajar hukum harusnya kayak gitu saya tidak tahu apakah ada orang hukum yang tidak merasa tergerak dengan ini kira-kira masih ada juga segi lintir oke kalau misalnya teriakan ini kan menurut saya sejak dari awal sebelum pemilu sudah ada teriakan dari kamu kemudian tidak didengar makanya ini kemarin teriak lagi kalau nanti pada akhirnya teriakan yang kemarin terus kemudian teriakan berikutnya tidak didengar lagi oleh penguasa apa yang akan dilakukan masyarakat sipil termasuk masyarakat kampus kemarin saya sudah dengar mahasiswa mereka mengatakan bahwa guru-guru kami sudah bersuara dan kami pasti akan lebih berani lagi itu mereka bilang sih kemarin berarti bisa tidak diterjemahkan bahwa kalau guru-guru kami sudah bersuara maka kami akan bersuara melebihi guru kami kalau mereka ingin bersuara melebihi gurunya maka yang ditempu adalah parlamen jalanan kira-kira seperti itu terjemahnya sejarahnya mengatakan seperti itu UI saja ya misalnya 1965 itu ada Arief Rahman oke lalu tahun 1974 peristiwa Malari ada dokter Hariman Siregar ada Prof. Todung Mulya Lubis di penjara dan pasti ada lagi yang lain 1978 ada Prof. Akmal Tahir dan teman-temannya 1998 Jun Hab meninggal bukan hanya Terik Sakti aja nih orang UI juga ada yang meninggal dan korban-korban lain itu sebenarnya mahasiswa sih yang di depan sejarahnya mengatakan itu kan dan kemudian bersama dengan mahasiswa adalah gerakan masyarakat sipil termasuk gerakan organisasi perempuan gitu jadi Indonesia itu banyak diselamatkan oleh gerakan masyarakat sipil oke berarti menurut Prof. Sulis lihat bahwa kalau ini betul-betul nanti mengalami kebentuan hak angket gak jalan atau digagalkan katakanlah digagalkan oleh kekuasaan ini kan pasti mereka bergerilya untuk menggagalkan hak angket kemudian juga MK juga digagalkan karena mereka akan bergerilya semua gagal nih sistem maka satu-satunya jalan memang people power menurut Prof. Sulis ada potensi ya kalau semua saluran tersumbat saya kira ada people power dan juga tadi people's tribunal menurut saya itu adalah opsi-opsi yang sudah didengar oleh banyak orang semakin banyak orang oke menurut kalau misalnya itu terjadi misalnya katakanlah people power reformasi atau revolusi apakah kira-kira ini akan menghasilkan sebuah tatanan sistem negara dan pemerintah yang seperti kita bayangkan aduh saya nggak tahu ya tapi Prof. Tadu Mulya Lubis tuh pernah kasih kuliah ya dia baca tulisan saya lupa dari siapa ya yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia itu naik ketika habis reformasi tapi 25 tahun kemudian menjadi turun dan saya khawatir ucapan dia benar bahwa untuk menaikkan lagi mengembalikan demokrasi harus ada peristiwa yang seperti itu gitu tapi yang saya khawatirkan ya hendaknya bentuknya jangan seperti 98 lah kenapa? karena yang mati banyak ini saya takut ini perlu mungkin diluruskan ya kepada masyarakat karena ketika orang selalu menyebutkan reformasi revolusi selalu yang terbayang itu darah pemberontakan perkelahian rusuh kan nggak selalu begitu menurut saya kan kita bisa belajar dari negara-negara lain ada peristiwa reformasi ada peristiwa revolusi ada peristiwa people power tapi toh nggak berdarah semoga ya semoga semoga maksud saya apakah tidak mendorong seperti itu maksudnya kalau ini gagal semua kan ini kampus ini harus menjadi lokomotif mendorong untuk dilakukannya people power revolusi lah tapi revolusi yang damai revolusi yang tidak berdarah revolusi yang tidak menelan korban kan bisa tentu tentu saya melihat gini ya Bang Abraham kalau di terjadinya di Amerika zaman Trump yang semua para intelektual juga keberatan dengan Trump lalu di beberapa negara di Eropa ketika orang-orang yang bisa menjadi pemimpin partainya menang karena melakukan kampanye-kampanye anti-migran segala macam itu mereka demokrasinya sudah berumur panjang sudah teruji ratusan tahun sehingga mesin demokrasinya langsung kerja gitu orang-orang di parlemen atau senat semua langsung kerja menyelidiki menyediakan impeachment segala macam kalau di kita tuh enggak gitu aku tuh khawatir dengan itu sebenarnya parlemennya takut lumpuh ya lembaga peradilan makamah konstitusi sudah kita lihat begitu ya saya takut itu sih gitu jadi Prof. Sulis melihat bahwa tidak bisa berharap banyak terhadap parlemen kita karena bisa dilumpuhkan oleh kekuasaan kira-kira seperti itu ya kita udah lihat kan buktinya bagaimana mereka dengan mudahnya memberikan endorsement terhadap macam-macam instrumen hukum itu dan juga mereka menyediakan diri untuk tidak membuat apa ya yang dipersyaratkan oleh demokrasi oposisi enggak ada kan itu mereka dengan suka rela mendukung pemerintah semuanya gitu kan oh berarti Prof. Sulis ingin mengatakan bahwa sistem politik kita tidak punya tradisi tidak punya tradisi menjalankan yang namanya oposisi seperti gitu kira-kira atau itu mungkin kepandaian Pak Jokowi ya untuk membuat semua orang kepandaian atau kelihayan kelihayan jadi kelihayan Jokowi itu ya mengatikan oposisi kira-kira gitu itu kan kita khawatir di situ kan jadi berarti Prof. Sulis melihat bahwa jangan-jangan nanti ini hasil pemilu curang ini nanti pada akhirnya diterima oleh semua orang yang berkompetisi karena ada bagi-bagi kekuasaan bagi-bagi sehingga tidak ada lagi yang jadi oposisi kira-kira seperti itu ya itu ada juga kemungkinan seperti itu kan kita lihat kan karena yang kemarin kan juga begitu oposisi tidak ada lagi jadi yang melakukan pekerjaan parlamen itu kita-kita jadinya masyarakat sipil ya masyarakat sipil padahal sebenarnya kalau demokrasi yang sehat itu harus memberi tempat oposisi ya supaya dia sehat ya iyalah tapi regime Jokowi tidak memberi tempat oposisi enggak lihai berarti kalau dia melakukan kelihaian membunuh oposisi itu kan sama dengan membunuh oposisi atau apa ya jangan pakai kata merangkul mungkin merangkul oposisi meninabobokan oposisi sehingga oposisi itu tidak berdaya kira-kira seperti itu yang terjadi di Jokowi dan yang saya paling takut ini kekuatan politik uang ya merangkul itu dalam arti juga kan dengan ada politik uang di dalamnya ya bagi-bagi bagi-bagi kue bagi-bagi duit karena sangat tempting kan uang itu apakah juga selain politik yang bagi-bagi kue bagi-bagi kekuatan apakah politik sanar-menyanar juga itu dilakukan regime ini dulu ya kita lihat bagaimana trust publik yang paling besar ada di KPK ya oke juga kita trust kita trust banget sama KPK kalau orang bicara apa-apa ya lagi sial maka ditangkep KPK kita gak percaya karena kita percaya banget sama KPK hari ini KPK itu betul-betul melakukan apa yang kita waktu itu gak percaya dijadikan sebagai alat untuk menyandraya gak sih oke kita melihat jadi dia melakukan politisasi hukum ya iya dan celakanya yang dipakai KPK yang dulu dipercaya yang dulu dipercaya jadi itu udah berapa lembaga yang hancur hasil dari reformasi KPK MK KPU oke ya gak sih jadi sebenarnya lembaga-lembaga yang dihasilkan dari reformasi kemarin misalnya MK KPK KPU bawah sedang ini sekarang sedang dilumpuhkan semua ya oleh regime iya 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 oleh karena dilumpuhkan maka terjadilah kecuringan yang masif seperti gitu kira-kira Prof. Sulis ya itu berkelindan lah mana duluan tuh tapi pokoknya berkelindan entah gimana caranya oke bisa bersama-sama atau gitu oke berarti kalau saya bisa menangkap kalau itu yang disimpulkan Prof. Sulis berarti memang satu-satunya jalan yaitu misalnya kalau lewat sistem lewat angket harus ada pemaksudan seperti begitu kan agar bisa mengganti sebuah regime menjadi regime yang mungkin lebih demokratis itu yang mimpi kita kan iya atau kalau itu ternyata tidak bisa dihasilkan maka memang seperti yang tadi Prof. Sulis katakan ada dua pengadilan rakyat dan people power ya potensinya semacam itu cuma tadi kan saya bilang apa kita mesti berjuang secara menghitung sedikit mungkin plus minus menghitung sedikit mungkin korban ya kan itu kita harus hitung oke strategi-strategi advokasi mesti terus dijalankan diplomasi di kalangan masyarakat sipil bagaimana mereka mengatakan apa yang rakyat inginkan kepada partai-partai politik itu kan juga mesti dilakukan gitu kan jadi itu gak hanya sekedar turun ke jalan tapi juga melakukan diplomasi-diplomasi itu penting banget sih menurut saya advokasi penting banget menghindarkan aja agar tidak terlalu banyak korban yang korbannya bisa macam-macam bukan hanya berdarah-darah juga kan oke kan yang saya bayangkan begini Prof. Sulis seperti tadi Prof. Sulis bilang kita kan sudah punya sejarah tahun 66 kemudian 74 kemudian reformasi 98 itu semua membuktikan kepada kita semua bahwa ternyata parlemen kekuasaan ini baru menjalankan fungsinya ketika ada desakan yang kuat yang dilakukan oleh masyarakat 98 kan juga begitu yang kita bisa lihat ya bahwa pada saat itu DPR tidak akan melakukan sesuatu terhadap pemerintahan Orde Bar Suharto kalau tidak ada desakan dari luar dia tidak akan mungkin meminta Suharto mundur kalau tidak didesak dari luar menurut saya apakah ini yang harus diulangi harus dilakukan agar supaya hak angket ini bisa bekerja atau katakanlah DPR ini bisa bekerja untuk meminta pertanggung jawaban Presiden Jokowi sudah terjadi bahkan Bang Abraham sudah terjadi kan gerakan-gerakan ini riak-riaknya sudah ada loh sudah terjadi bahkan tapi belum didengar belum didengar dan belum merupakan gerakan mungkin yang diharapkan adalah gerakan yang masif banget gitu-gitu ya mungkin ya yang sampai menduduki DPR iya gitu harusnya kan tidak usah sampai segitu sudah ada dong refleksi refleksi gitu ya oke berarti Prof. Sulis mau mengatakan seharusnya kalau pemerintahan ini pemerintahan yang aware pemerintahan yang mendengar pemerintahan yang bisa menerima mengkritikan maka sebenarnya tanpa ada gerakan yang besar seperti 9866 yang menurut Prof. Sulis agak mengkhawatirkan kalau itu terjadi karena ekses dampaknya di lapangan tidak bisa dihitung maka seharusnya pemerintah lewat gerakan yang sudah muncul dari berbagai kampus ini sudah harus melakukan evaluasi iya iya tuh warga masyarakat dari Sabang sampai Meraukeh komunitas komunitas adat itu punya loh mekanisme demokrasi seperti itu orang Jawa misalnya mereka bisa pergi ke rajanya di panas terik matahari itu mereka menyampaikan itu orang Batak punya hari-hari onan 5 hari dalam kalau kita seminggu mereka 5 hari itu mereka ada arena-arena dimana mereka bisa mengatakan keluhan-keluhan bisa berinteraksi langsung dengan rajanya ya iya iya menyampaikan undek-undek dan itu semua ada arsipnya oke berarti kalau begitu apa yang disampaikan Prof. Sulis gerakan kampus itu kan sama sebenarnya kalau kita lihat menyampaikan keprihatinan terhadap presidennya kan sekarang sudah bukan raja ya presidennya presiden Jokowi tapi ini kan tidak dilakukan interaksi secara langsung mungkin Pak Jokowi yang menutup diri ya kan yang tadi Prof. Sulis katakan itu di masa lalu interaksi langsung rakyat di panas terik dengan rajanya rajanya ketemu langsung rajanya menemui rakyatnya apakah ini sebenarnya yang harus dilakukan Jokowi persis persis oke apalagi ini sebagai orang Jawa harusnya dia membaca itu semua oke bukankah sebenarnya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sepertinya ingin menjelmahkan pemerintahan yang demokratis ini menjadi kayak sebuah pemerintahan yang seperti kerajaan ya berbawa keraja nepotism waris-mewaris itu kan kayak kerajaan ya apakah ini ciri-ciri menurut Prof. Sulis sebagai seorang antropolog hukum sedang ingin direinkarnasikan oleh pemerintahan Jokowi waktu bulan Agustus lalu ya perayaan 17 Agustus beliau udah pake baju amangkurat gitu sudah pake apa dalam perayaan anak-anaknya itu pernikahan pakai kereta kencana gitu ya itu kita juga semua bertanya ini apa maksudnya gitu kan nah jadi tanda-tanda itu jadi membuat kita menyimpulkan menyimpulkan ya oke tapi kan dia lupa bahwa kita sudah 25 tahun teruji dengan gerakan reformasi ya gak sih oke dan itu semua masih dalam ingatan yang segar oke gitu kan kecuali Gensi yang Gensi yang tidak mau membaca tapi banyak juga anak muda yang membaca banyak juga tidak semuanya sama gitu kan nah dia lupa bahwa ada berarti kerajaan tidak membaca itu ya dia Gensi yang tidak membaca ya ya dia bilang ya saya belum lahir gitu kan berarti dia gak membaca ya oh gak boleh tuh kan begini Prof. Sulis dulu kita tidak pernah berada di peristiwa 6665 waktu kita kuliah ya tapi kan kita tahu peristiwa itu tahu ya kalau kita membaca kan jadi seharusnya kan Kesan membaca itu ya tapi dia gak membaca ya iya kita tahu ya kenapa kita bisa tahu ya kan itu kan menariknya disitu ya iya tapi ini ketika Kesan ditanya dia bilang saya gak tahu ya iya berarti itu salah satu ciri khas kemundurannya iya itu buta sejarah buta sejarah buta hukum buta politik itu bencana bagi suatu bangsa sih menurut saya oke berarti kalau Kesan buta sejarah itu bencana ya kalau semua anak muda kayak gitu banyak gitu itu bahaya buat bangsa kita karena bangsa ke depan harus belajar dari apa yang terjadi sebelumnya bangsa-bangsa lain juga begitu terus ini kan berbahaya Prof. Sulis dia buta sejarah tapi jadi ketua umum itu apa dampaknya tuh saya gak tahu apakah partai itu akan mungkin dia survive karena topangan-topangan kekuasaan tetapi sangat rapuh ya sebenarnya saya sendiri itu sangat mendukung PSI sebelumnya karena kan apa tuh slogannya anti korupsi ya anti korupsi anti intoleransi dan anak-anak muda banyak yang bagus gitu tapi saya heran dalam waktu sekejap bisa berubah berubah sangat cepat gitu oke jadi itu yang membuat Prof. Sulis terkaget-kaget ya melihat ya iya menyayangkan sangat menyayangkan oke kalau misalnya apa kira-kira yang terjadi apa dampak bagi generasi selanjutnya generasi muda kalau misalnya praktek nepotisme praktek dinasti politik ini terus melanggang dan dibiarkan melanggang begitu saja dan akhirnya kan masyarakat jadi permisif kalau dia sudah melanggang masyarakat kan jadi permisi melihat yang namanya politik ini akhirnya ya biasa saja dia melihat apa dampaknya dampak sosialnya apa dampak itu sih udah kelihatan dari indeks demokrasi Indonesia kita turun dari persepsi korupsi kita turun kemudian juga saya gak tahu banyak sekali juga indeks-indeks soal hak asasi pemenuhan hak-hak dasar citizen warga negara dalam berbagai bidang termasuk dibuat soal-soal perempuan itu kita gak pernah berada di ranking-ranking yang baik gitu itu kan suatu tanda-tanda yang harusnya bisa dibaca kalau kita tidak melakukan pemulihan-pemulihan kita akan jadi bangsa yang setara dengan apa negara-negara yang jadi apa ya trap ya kan tidak hanya ekonomik income trap tapi juga secara kualitas menurut saya suatu bangsa yang maju bukan hanya yang ekonominya pertumbuhannya tinggi tapi SDM-nya kualitas manusia-manusianya beretika pandai punya daya kreativitas inovatif menarik nih kalau begitu tulis kalau misalnya kita berandai-andai walaupun saya tidak mau berandai-andai sebenarnya karena ini berbahaya kalau kita bayangkan tapi kita harus mengantisipasi kalau misalnya ternyata semua jalan ini buntu dan pada akhirnya nanti paslon 2 ya itu akan dikukuhkan menjadi presiden dan wakil presiden kan ini ada persoalan seperti tadi Prof. Sulis katakan bahwa ini kan tidak legitimate si Gibran-nya sehingga harus ditolak ini apa yang bakalan terjadi apa yang terjadi di negara kita kalau pemimpin yang terpilih pemimpin yang akan memimpin itu adalah pemimpin yang tidak legitimate kan tadi Prof. Sulis katakan bahwa Gibran ini kan tidak legitimate sebenarnya kalau dilihat dari segi hukum kan begitu banyak persoalan sebelumnya sehingga dia sebenarnya tidak legitimate apa kira-kira dampaknya terhadap negara ini ya mungkin ya karena masyarakat sipil itu lemah tidak semua mereka mendukung gerakan-gerakan kita kan mereka lemah itu mungkin Indonesia jalan aja seperti biasa tetapi jangan harapkan yang Indonesia emas dan lain-lain tuh teman saya bahkan mengatakannya Indonesia cemas mungkin jadi jangan lagi bermimpi Indonesia mas ya kalau misalnya Gibran misalnya nanti paslon nomor 2 ini akan terpilih kira-kira kita tidak bisa berharap Indonesia mas iya karena teman-teman guru besar di kemarin itu sudah memberikan pemetaan tentang berbagai macam persoalan kesehatan pangan energi lingkungan dan macam-macam itu tidak dalam situasi yang mengembirakan kalau misalnya paslon 2 ini dikukuhkan ya yang sekarang ada saja gitu apalagi nanti kalau pemerintahannya tidak lah dipegang oleh orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa dan kita lihat kan seperti apa gitu orang yang terpilih ini gitu kan nah jadi kita ya mungkin Indonesia akan jalan biasa tetapi akan banyak kesulitan-kesulitan dan juga social unrest ya orang-orang yang tidak puas yang selalu protes ini itu gitu sih bagaimana dengan kepercayaan internasional apakah ini akan mempengaruhi oh iya pasti 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 kita udah lihat beberapa event ya dimana Pak Jokowi ini gak tau hukus atau enggak ya dilihat videonya itu beberapa pemimpin tidak mau lagi salaman gitu itu kan artinya apa oke ya itu memberikan sanksi moral sanksi moral dan itu sangat kalau bagi orang Jawa itu pengucilan itu lebih berat daripada sanksi hukum loh sanksi sosial ya oke kalau begitu Prof. Sulis bisa gak Prof. Sulis memetahkan ya bisa kak Prof. Sulis membuat analisis misalnya nanti nih kalau misalnya jalan semua buntu dan akhirnya memang kita tidak bisa mengelak terjadinya pengadilan rakyat seperti yang diwacanakan UGM dan kemudian ada people power kemudian sosok pemimpin bagaimana sih yang diharapkan muncul yang dihasilkan oleh people's tribunal atau gerakan-gerakan sosial ini adalah mereka mengkritisi karakter dari kepemimpinan yang sekarang ada ya jadi yang sangat sembarangan menggunakan hukum untuk melegalisasi semua tindakan-tindakan jadi pemerintahan Jokowi ini ugal-ugalan yang Prof. Sulis memaksudkan iya jadi kita ingin pemimpin yang pertama mematuhi konstitusi saya mau bilang bahwa biar langit runtuh konstitusi harus tetap kita pertahankan ya jadi berarti regime Jokowi ini tidak mematuhi konstitusi ya kan dia harus netral dan lain-lain itu itu saja udah enggak gitu ya oke udah terbukti ya ya cawe-cawe udah terbukti itu semua ya oke terus tentu saja juga yang punya integritas tinggi oke punya etika standar moral standar moral yang tinggi oke karena itu akan mempengaruhi bagaimana masyarakat internasional melihat kita oke tentu saja yang visioner oke dia banyak membaca dia tahu berbagai macam persoalan dan kemudian dia juga mengajak para alih untuk ikut dalam merubuskan kebijakan-kebijakan oke ya berarti kalau menurut Prof. Sulis Prof. Sulis meragukan kemampuan seorang Gibran dengan pasangannya ini meragukan ya kemampuan intelektualnya melihat apa yang disampaikan oleh Gibran dalam berbagai kesempatan saya tidak yakin bahwa dia adalah pemimpin yang mampu ya mengatasi berbagai macam persoalan berat bangsa kita jadi belum kelasnya ya belum kelasnya oke masih kelas kan banyak juga pendiri bangsa kita pada waktu masih muda melawan Belanda dan lain usianya sama bahkan lebih muda mungkin lebih muda tapi dia punya kemampuan sudah di atas rata-rata itu kita gak lihat pada sosok ini kan oh jadi Gibran ini betul muda tapi kemampuan intelektualnya tidak mencerminkan bahwa dia sosok muda yang bisa diharapkan kira-kira seperti itu saya melihatnya gitu sih banyak orang melihatnya kayak gitu kan dari cara dia berbicara cara dia melakukan debat-debat kemarin tuh saya kan ada disitu ada waktu debat-debat saya lihat jadi tidak bisa diharapkan sama sekali menurut saya sukar untuk diharapkan tapi kan ada pasangannya Pak Prabowo sama juga gak bisa diharapkan ya semoga ya ada persoalan gak ada problem gak kalau Prabowo ini ya apa kalau teman-teman melihat setiap hari Kamis ada Kamisan gitu ya tentu saja kita susah untuk melupakan gitu ya tapi karena hukum sudah menetapkan itu kita jadi seperti sekarang kita gak punya daya tawarto jadi minimal yang kita bisa harapkan Prabowo mendengarlah semua suara-suara ini gitu oke sebelum Prabowo mendengar kesan itu kan ujungnya target dari gerakan moral saya katakan gerakan moral kampus masyarakat madani civil society ini adalah sebenarnya ingin meminta pertanggung jawaban Presiden Joko itu sebenarnya intinya iya itu yang utama utamanya supaya generasi ini belajar supaya tidak terulang lagi ke depan berarti meminta pertanggung jawaban dalam hal konkrit yang meminta Jokowi mundur sebelum dimaksudkan atau gimana nih itu yang terbaik itu yang paling elegan karena sudah begitu sampai pada batas yang tidak bisa ditolerir lagi gitu ya maksudnya daripada ada proses pemaksudan yang cukup rubin mendingan sebagai orang yang punya jiwa kenegarawanan seperti Suharto dia harus menundukkan diri itu yang masyarakat yang harus inginkan iya Pak Suharto mundurkan diri setelah dia mendengar itu kan lalu Gus Dur kan juga oke dia memilih untuk tidak mementingkan dirinya sendiri padahal sebenarnya bisa juga ya kalau dia mau perhadap-hadapkan antara pendukungnya dengan rakyat tapi dia tidak melakukan dia tidak melakukan saya kira Soekarno juga oke jadi Soekarno Suharto Gus Dur sudah memberikan contoh kepada kita bahwa dia rela Lego bahasa jarangnya Lego untuk mundur untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan supaya rakyat tidak pecah rakyat tetap bisa aman sehingga dia memilih mundur harusnya itu Jokowi lakukan gitu ya kepentingan bangsa itu adalah segalanya kemudian juga kepatuhan kepada konstitusi itu adalah segalanya jadi mestinya dua prioritas itu yang dipikirkan apapun persoalannya dua prinsip itu harus menjadi yang utama sih setuju nggak Prof. Sulis kalau ada kalangan pengamat mengatakan pakar politik bahwa ternyata kan ini Pak Jokowi tidak memikirkan itu dia hanya memikirkan keluarganya yang kita lihat sih begitu oke jadi oleh karena itulah kampus mengingatkan terus agar Supedia kembali untuk bisa memikirkan negara ini ya memikirkan jauh yang lebih besar daripada kepentingan keluarga iya betul jadi jalan yang ideal adalah mundur ada jalan lain selain itu gak ada iya saya apa ingin menyampaikan kepada teman-teman kita tetap bekerja mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-galanya gitu ya kita tetap menegakkan konstitusi dalam perilaku kita sehari-hari ini persoalannya konstitusi pasal-pasalnya susah untuk dimengerti karena itu kan bukan urusan kita padahal itu semuanya hak-hak dasar ya yang diatur yang setiap hari itu ada ala urusan kita gitu nah itu harus ada terjemahannya juga para ilmuwan menerjemahkan pasal-pasal di konstitusi ke dalam kehidupan sehari-hari rakyat supaya rakyat merasa oh itu juga urusan saya oke sehingga mereka tidak menjadi permisif ya oke terima kasih banyak Prof. Sulis atas pencerahannya dan edukasinya mudah-mudahan apa yang Prof. Sulis sampaikan ini membuat masyarakat tercerahkan dan tidak tersesat sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati